Sampai jumpa di video selanjutnya Apalagi sejak ada pandemi Dan tadi saya kesini juga perjuangan saudara Berangkat keluar dari rumah sudah dihadang hujan sangat deras Perjalanan kena macet parah 45 menit Perbaikan jembatan dan lewat dari itu kabut tebal ya Kita bersyukur karena Tuhan baik Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita Amin saudara Sore ini kita mau belajar Tentang beyond the limit Beyond the limit itu apa? Beyond the limit itu adalah melewati Atau melampaui batasan Ketika saya mendapatkan jadwal tugas Saya berdoa apa yang Tuhan mau untuk disampaikan Dan saya sekilas sudah mendapatkan gambaran tentang ini Tiba-tiba saya di WA sama Pak Petrus Hadi Yudi Tema Minggu Sore Tanggal 7 Beyond the limit Saya harus berdoa ulang saudara Ya Tuhan sedang bawa setiap kita Untuk beyond the limit Katakan dua tiga Beyond the limit Setiap saudara dan saya Yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus Harusnya kita itu memiliki gen Atau sifat-sifat keilahian dari Kristus Yaitu melampaui segala batasan yang ada Amin Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak terbatas saudara Jadi Harusnya tidaklah menghirankan Apabila kita sebagai anak-anaknya Maka kita juga Mewarisi Sebuah kesamaan dari Tuhan kita Yaitu Kita sanggup melampaui segala batasan-batasan yang ada Yang percaya katakan Amin Nah Sekarang Pertanyaannya bagaimana caranya Supaya kita bisa beyond the limit Yang pertama Yang pertama adalah Mendobrak pikiran kita Yang membatasi roh Tuhan Yang pertama sekali lagi saya ulangi adalah Mendobrak pikiran kita Yang membatasi roh Tuhan Nah saudara seringkali Yang menjadi batasan Salah satu yang paling besar Dalam hidup setiap kita mengiring Tuhan Yesus Itu adalah pikiran kita sendiri Dan itu juga yang Saya alami Yang saya hidupi Karena saya memang Memiliki Kekurangan yaitu Pikiran saya ini Dominan sekali Sehingga Itu menjadi pergumulan saya Dan menurut saya Bukan cuma hanya saya Tetapi sebagian besar Dari orang-orang Kristen Salah satu kendala Besarnya adalah Pikiran Nah Yuk kita buka Di dalam Matius Pasal 16 Matius pasal yang ke-16 Ayat ke-22 Sampai ayat yang ke-23 Bisa ditampilkan ya Di MM Matius pasal 16 Ayat 22 Dan 23 Tetapi Petrus Menarik Yesus Kesamping Dan Menegur dia Katanya Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan hal itu Hal itu Sekali-kali Takkan menimpa Engkau Nah saudara ini Ini Ayat di Alkitab Yang merupakan Lanjutan dari Perikop sebelumnya Dimana Tuhan Yesus itu Meninggikan Petrus Dia memberikan pujian Yang belak-belakan Di depan Kesebelas Muridnya yang lain Gara-gara Cuman seorang Petrus Lah yang bisa menjawab Tapi sesungguhnya Tuhan menjelaskan Bukan kamu yang menjawab Tetapi Bapamu yang Menyatakan itu Kepadamu Ketika Tuhan Yesus Tanya Siapakah aku ini Murid-muridnya bilang Ada yang bilang Elia Yang dibangkitkan Salah satu Nabi besar Tetapi Rasul Petrus Dia berkata Engkau adalah Mesias Sontak Sama Tuhan Yesus Dipuji Dan itu Membuat Petrus Mungkin besar kepala Menariknya Persis Di ayat-ayat selanjutnya Setelah Petrus Dipuji oleh Tuhan Yesus Petrus ini Ditegor dengan Sangat keras Ya Ayat 23 Kita lanjutkan Maka Yesus Berpaling Dan berkata Kepada Petrus Enyahlah Iblis Bayangin Saudara Beberapa Momen sebelumnya Dipuji-puji Ya Engkau adalah Petrus Petra Bukan lagi Simon Batu karang Dan di atas Batu karang Yaitu Engkau Aku akan Mendirikan Jemaatku Dan Allah Mau tidak akan Menguasainya Wah luar biasa Tetapi Anehnya Langsung Saudara Gak lama dari itu Ditegor dengan Sangat Dramatis oleh Tuhan Yesus Enyahlah Iblis Mari kita lanjutkan Tuhan Yesus Berkata Engkau Suatu Batu Sandungan Bagiku Perhatikan Ini Yang saya Tekankan Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa Yang dipikirkan Allah Melainkan Apa Yang dipikirkan Manusia Seringkali Seringkali Yang menjadi Pembatas Yang menghalangi Kita Sehingga Kita yang harusnya Memiliki Gen Ilahi Kita Tidak Kita belum Bisa menjadi Seperti Kristus Tetapi kita Hidup Di dalam Keterbatasan Kita seringkali Kalah Dengan Keadaan Kita seringkali Tidak berdaya Dengan situasi Dengan semua Kelemahan Kelemahan Kita Padahal Tuhan Itu sudah Memberikan Destiny Buat setiap Saudara Dan saya Anak-anaknya Untuk kita ini Beyond the limit Halo Karena Pikiran kita Yang membatasi Ketika Saya renungkan Firman Tuhan ini Saya bilang Tuhan Benar Seringkali Saya ini Gagal Untuk Percaya Penuh Kepadamu Saya gagal Untuk Taat Melangkah Terhadap Apa Yang Engkau Suruh Saya gagal Tuhan Di dalam Sebuah Ujian Yang Daripadamu Karena Saya ini Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Manusia Andai Andai kata Saya Belajar Untuk Memikirkan Apa yang Dipikirkan Oleh Tuhan Tentu Hasilnya Beda Amin Saudara Begitu juga Dengan Petrus Dia tidak Akan Ditegor Dengan Sangat Ekstrim Oleh Tuhan Yesus Di Iblis Iblis Apabila Petrus Belajar Untuk Memikirkan Apa yang Dipikirkan Oleh Allah Ini memang Gak gampang Saudara Buat Seorang Petrus Pun Dia juga Gagal Dalam hal ini Sempat Gagal Jadi Yang saya Maksudkan Saudara Dan saya Tidak perlu Berkecil Hati Biarlah Ini menjadi Everlasting Training Buat kita Menjadi Sebuah Sekolah Sekolah Latihan Untuk kita Melatih Menyalipkan Pikiran Kita Menundukkan Semua Konsep Berpikir Manusia Kita Di bawah Kebenaran Firman Tuhan Di bawah Cara Berpikirnya Tuhan Amin Saudara Nah Caranya Bagaimana Supaya Kita ini Bisa Memikirkan Apa yang Dipikirkan Oleh Allah Tidak Bisa Tidak Saudara Kita harus Penuh Firman Kita harus Baca Alkitab Itu yang Pertama Itu yang Terutama Saudara Harus Makan Banyak Banyak Firman Baik Itu Melalui Nomor Satu Alkitab Kedua Melalui Kebaktian Kotbah Dari Pendeta Ketiga Melalui Rekaman Rekaman Kotbah Saudara Bisa Streaming Saudara Bisa Lihat Di Youtube Saudara Bisa Beli Kaset Kotbah Melalui Buku-buku Rohani Melalui Sharing Dengan Saudara Seiman Melalui Komsel Dan Sebagainya Itu yang Membuat Kita Lama Kelamaan Tentunya Melalui Proses Sudara Gak Bisa Instan Kita Mulai Belajar Dari Kadarnya Mungkin Yang Memikirkan Apa yang Dipikirkan Manusia Cuman Hanya 5% 10% Kita Terus Naik Sampai Akhirnya Timbangannya Itu Lebih Besar Lebih Berat Kita Memikirkan Apa yang Dipikirkan Tuhan Amin Saudara Berikutnya Cara Supaya Kita Bisa Memikirkan Apa yang Dipikirkan Oleh Allah Dalam Segala Situasi Kondisi Itu Adalah Kita Belajar Taat Kepada Tuhan Katakan Bersama Dengan Saya Taat Kepada Tuhan Sekali Lagi Taat Kepada Tuhan Seringkali Apa yang Tuhan Suruh Itu kan Berlawanan Dengan Keinginan Kita Ya Apa Ya Benar Apa Benar Seringkali Apa yang Tuhan Suruh Itu Bertolak Belakang Dengan Cara Berpikir Kita Dengan Konsep Kita Contohnya Kalau Ingin Diberkati Kok malah Suruh Memberi Menabur Nah Itu kan Beda Banget Dengan Semua Filsafah Filosofi Yang Diajarkan Oleh Dunia Oleh Ilmu Ekonomi Apalagi Orang-orang Tionghoa Kita Belajar Taat Taat 100% Itu juga Melalui proses Dengan anugerah Tuhan Taat Tanpa Mengerti Maka ketika Kita Belajar Taat Dari Ketaatan Satu Ke Ketaatan Yang lain Kita Terus Bertumbuh Di dalam Ketaatan Maka Hasil Proses Hasil Latihan Itu Akan Membuat Kita Sanggup Menang Atas Pikiran Diri Sendiri Kita Bisa Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Amin Sedara Itu Yang Pertama Mendobrak Pikiran Kita Yang Membatasi Roh Tuhan Sehingga Kita Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Berikutnya Supaya Kita Bisa Mengalami Beyond The Limit Kita Bisa Dibawa Tuhan Beyond The Limit Yang Kedua Cara Yang Kedua Yang Tuhan Taruh Di Dalam Hati Saya Yang Kedua Adalah Mengizinkan Roh Kudus Membawa Kita Ke Level Ilahi Sekali Lagi Saya Ulangi Yang Kedua Adalah Mengizinkan Roh Kudus Membawa Kita Ke Level Ilahi Kita Sudah Sering Belajar Bukan Hanya Berhenti Di Sekedar Level Rohanito Apalagi Cuman Hanya Di Level Agamawi Atau Jasmani Buru Buru Level Rohani Hari Hari Terakhir Ini Itu Itu Masih Nyamari Sudara Jangan Di Anggap Wah Saya Ini Sudah Level Rohani Saya Ini Sudah Posisi Aman Kalau Di Ilustrasikan Di Indonesian Idol Karena Hari Terakhir Ini Penyesatan Semakin Mengerikan Kalau Kita Tidak Push Diri Kita Kejar Tuhan Sampai Kita Mencapai Level Ilahi Saya Belajar Sudara Supaya Kita Itu Bisa Melampaui Keterbatasan Keterbatasan Dalam Hidup Kita Maka Seringkali Sudara Kita Itu Harus Dipaksa Gak ada Yang Amin Saya Sangat Memahami Gak 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 Enak Sudara Sangat Sangat Memahami Kata Yang Terdiri Dari Huruf D I P A K S A Terima Kasih Mas Ikhlas Eh Pak Nugi Itu Memang Gak Enak Tapi Itu Baik Buat Kita Semua Lalu Itu Baik Buat Sudara Amin Soalnya Ini loh Kita Ini Terdiri Dari Roh Jiwa Tubuh Daging Kita Ini Yang Aduh Kecenderungan Dosanya Itu loh Firman Tuhan Katakan Kecenderungan Hatinya Hanya Untuk Berbuat Jahat Semata Itu Kalau Kita Tidak Dipaksa Sama Tuhan Sulit Sulit Sudara Untuk Kita Bisa Masuk Kerencana Tuhan Sampai Maksimal Hari-hari Ini Kalau Kita Ingin Kita Mengalami Beyond The Limit Minta Tuhan Paksa Aku Minta Tuhan Paksa Aku Minta Tuhan Paksa Aku Saya Kalau Perjamuan Kudus Saya Selalu Berdoa Tuhan Paksakan Kedak Muca Di Ada lagu kan Bagus Sekali Destiny Seret Dagingku Dipaksa Ini Ada Dua Macam Yaitu Dari Dalam Sama Dari Luar Saya Mau Tanya Lebih Enak Yang Mana Saudara Halo Adakah Manusia Disini Lebih Enak Dari Dalam Atau Dari Luar Dipaksa Itu Ini Indonesia Negara Demokrasi Yang Memilih Dari Dalam Angkat Tangan Yang Berpendapat Dari Luar Angkat Tangan Lalu Yang Lainnya Ini Saudara Kalau Saya Saya Memilih Dari Dalam Tapi Kenyataannya Enggak Bisa Jujur Ya Ya Apa Ya Bener Apa Bener Contoh Yang Paling Sibel Bangun Pagi Berdoa Atau Baca Alkitab Atau Puasa Enggak Usah Muluk Muluk Mengampuni Orang Yang Membunuh Kerabat Dekat Enggak Usah Muluk Muluk Suruh Berdoa Pagi Aja Untuk Memaksa Diri Itu Susah Apa Difficult Angel Opo Sulit Susah Bukan Hanya Susah 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 Karena Ya Ini Karena Itu Mau Tidak Mau Karena Kebaikan Tuhan 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 Memberi Berkat Paksaan Dari Luar Paksaan Dari Luar Itu Banyak Macemnya Masalah Problem Konflik Sakit Penyakit Nanti Masalah Rumah Tangga Dan Sebagainya Dan Sebagainya Keadaan Yang Menghimpit Situasi Yang Tidak Bersahabat Yang Tidak Seperti Yang Kita Inginkan Itu Paksaan Paksaan Indah Dari Tuhan Yang Yang Ingin Membuat Kita Ini Mencapai Level Yang Ilahi Ini Membuat Kita Ini Bisa Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Tujuannya Supaya Kita Ini Beyond The Limit Dan Supaya Kita Ini Menjadi Terang Dan Garam Amin Sudara Siapa Yang Ingin Dipaksa Tuhan Cuman Pak Adi Sama Yang Di Belakang Tuhan Tuhan Tahu Hatimu Ditungguin Sampai Nanti Siap Tidak Bisa Lari Saudara Saya Jamin Saudara Seringkali Yang Benar Benar Ngefek Benar Benar Membuat Perubahan Nyata Itu Yang Dari Luar Kalau Dari Dalam Itu Paling Cuman Bertahan Sebentar Contohnya Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Pilek Pileknya Ini Kok Tidak Sembuh Sembuh Bukan Covid Sakit Pilek Itu Sudah Berapa Tahun Lalu Tidak Sembuh Sembuh Terus Saya Merasa Disini Sakit Akhirnya Saya Mengambil Keputusan Harus Periksa Dokter Dan Kemudian Saya Periksa Dokter Dokter Bilang Ini Kayaknya Sinus Kamu Dah Saya Kasih Pengantar THT Spesialis THT Aja Saya Tanya-tanya Dokter Spesialis THT Yang Bagus Di mana Oh Di kota Ini Saya Cari Kemudian Di foto Fotonya Aja Yang Model Canggih Itulah Dan Akhirnya Dilihat Hasil Fotonya Benar Anda Ini Sudah Kategorinya Sudah Kena Sinus Waduh Saya Itu Saya Kan Tahu Saudara Teman Dekat Saya Itu Sampai Operasi Itu Waduh Dia Bilang Yud Kalau Bisa Kamu Jangan Sampai Kayak Saya Di Operasi Sinus Itu Sakitnya Minta Ampun Waduh Saya Ingat Itu Waduh Saya Geloh Juga Kemudian Dia bilang Oke Kita Coba Kasih Pengobatan Dulu Di Treatment Dulu Dikasih Obat Ini Ini Ada Yang Ditelan Ada Yang Disemprotkan Dan Yaudah Saya Jalani Dan Disitu Saya Dihatkan Kamu Punya Kuasa Di Perkataan mu Kenapa Tidak Kamu Gunakan Oh Iya Lalu Saya Setiap Hari Saudara Lebih Dari Sekali Karena Kan Sakit Jadi Ingat Terus Saudara Di Dalam Nama Tuhan Yesus Oleh Kuasa Bilur Yesus Sinusku Sembuh Itu Saya Perkatakan Dengan Berbagai Macam Versi Saya Cari Ayat Di Alkitab Ya Oleh Bilur Bilur Yesus Aku Sembuh Tuhan Yesus Adalah Jehova Rafa Alah Penyembuhku Sakit Penyakit Yang Tuhan Timpakan Kepada Mesir Tidak Tertimpa Kepadaku Saya Perkatakan Terus Dan ketika Saya Jalani 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 Sesuai Dengan Jadwal Kontrol Yang terakhir Saya Suruh Foto Ulang Saya Kerasa Memang Disini Kok Sudah Kayak Plong Saya Foto Ulang Dilihat Sama Dokternya Ini Dironggai Sini Sudah Tidak Ada Artinya Bagaimana Dok Ya Kamu Sembuh Saya Sampai Tidak Percaya Saya Sampai Tanya Itu Dua Ata Tiga Kali Memastikan Bahwa Saya Ini Benar Sembuh Iya Sembuh Pokoknya Waduh Saya Keluar Ruangan Dokter Saya Mengucap Syukur Terima Kasih Tuhan Kok Tuhan Yang Tetap Sama Dulu Sekarang Dan Selamanya Kuasamu Tidak Berubah Kok Sanggup Menyembuhkan Wanita 12 tahun Pendarahan Sekarang Tuhan Sembukan Aku Wah Saya Seneng Sudara Walaupun Itu Cuman Sakit Sinus Wah Gak Enak Sudara Tapi Sakit Sinus Ini Yang Tuhan Izinkan Itu Cara Tuhan Memaksa Saya Untuk Saya Deklarasi Untuk Saya Memperkatakan Firman Karena Jujur Sebelum Sinus Mulai Males Jujur Males Kalau Lupa Masih Diperhalus Ngomong Ajalah Terus Terang Males Pakai Alasan Lupa Mulai Males Akhirnya Mau Tidak Mau Tuhan Paksa Dengan Masalah Dengan Sakit Siapa yang Mau Dipaksa Tambah Gak 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 Oke Lanjut Yang ketiga Tadi Mempersilahkan Tuhan Membongkar Comfort Zone Kita Dengan Membiarkan Tuhan Memaksa Seperti Doa Pak Yusak Paksakan Gendakmu Jadi Dalam Hidupku Satu Poin Terakhir Yang Saya Mau Bagikan Tadi Kita Belajar Tiga Poin Cara Untuk Kita Bisa Beyond The Limit Beyond Human Pokoknya Melampaui Keterbatasan Tetapi Lebih dari Itu Sebetulnya Dalam Dalam Hal Beyond The Limit Ini Apa sih Yang Tuhan Mau Katakanlah Saudara Nanti Sudah Tuhan Bawa Untuk Kita Beyond The Limit Lalu Apa And Then What Next Ini Yang Tuhan Taruh Di dalam Hati Saya Tuhan Mau Ketika Tuhan Proses Tuhan Bawa Kita Dari Level Demi Level Sampai Ke Level Ilahi Kita Bisa Menang Atas Setiap Kelemahan Keakuan Kesombongan Kemalasan Kedagingan Kita Keluar Dari Kenyamanan Dari Keterbatasan Kita Tidak Cukup Berhenti Hanya Sampai Disitu Saudara Tuhan Mau Kita Juga Beyond The Limit Dalam Hal Memberi Katakan Bersama Saya Beyond The Limit Dalam Hal Memberi Saudara Ini Yang Sedang Dinantikan Oleh Dunia Dunia Tidak Akan Bisa Melihat Yesus Itu Juru Selamat Dan Tuhan Yang Sejati Yang Penuh Kuasa Kalau Umat Tuhan Belum Memiliki Beyond The Limit Dalam Hal Memberi Tuhan Hari Hari Ini Tuhan Itu Sedang Buat Saya Pribadi Tuhan Sedang Stretch Memperbesar Kapasitas Saya Dalam Hal Memberi Tadinya Jujur Saudara Jujur Saya Ini Orang Pelit Dulu Sampai Dimarahin Sama Kaida Saya Ingat Sampai Dijiwit Saya Kamu Itu Stingy Pakai Bahasa Inggris Pelit Itungan Saya Tadinya Tidak Sadar Namanya Orang Pelit Mana Ada Yang Sadar Saya Protes Masa Sih Dan Kemudian Ketika Saya Berkenalan Dengan Calon Istri Saya Waktu Itu Kita Mabuk Asmara Kita Sedang Menjalin Kemesraan Tiba-tiba Istri Saya Tidak Ada Angin Tidak Ada Hujan Ngambek Saya Heran Ini Kenapa Aku Salah Biasanya Gitu Cowok Itu Kurang Sensitif Gak Sadar Kalau Salah Maklum Sudara Belum Pernah Pacaran Dan Kemudian Saya Bertanya Tanya Dalam Hati Saya Didiumin Berhari Hari Ternyata Gara-gara Pelit Itu Tadi Sudara Dia Marah Sekali Sama Saya Cowok Pelit Gimana Nanti Kalau Saya Jadi Istrimu Sudara Ternyata Ketika Saya Belajar Mengenai Pemetaan Kutuk Dari Kutuk Nenek Moyang Pemutusan Kutuk Dan Sebagainya Saya Mulai Dibukakan Tuhan Bahwa Semuanya Itu Ternyata Bukan Hanya Dari Diri Saya Tok Ini Bukan Pembelaan Saya Mengakulah Saya Pelit Tapi Juga Ada Kaitannya Pengaruhnya Dari Nenek Moyang Sudah Rasnya Tionghoa Sampai Ada Istilah Andai Kata Adam Dan Hawa Itu Chinese Maka Manusia Ini Tidak Akan Jatuh Kedalam Kutuk Dosa Karena Si ular Itu Pasti Akan Ganti Dirayu Kemudian Dipotong Darahnya Diminum Kulitnya Dikelupas Bisa Dijual Dagingnya Bisa Dijual Dan Sebagainya Aman Semuanya Dijual Mendatangkan Keuntungan Cuan Dan Cuan Pokoknya Itu kan Filosofinya Orang Tionghoa Itu kan Itu Sehingga Mereka Itu Sampai Ngomong Selamat Tahun Baru Bukan Sinien Kualet Kongsi Faca Kongsi Faca Itu Bukan Selamat Tahun Baru Saudara Semoga Lu Tambah Kaya Itu Maksudnya Ampunilah Bangsa Tionghoa Tuhan 1,3 Milyar Kita Disini Dibawah Pak Peter Zadi Juga Mengadopsi Bangsa Tionghoa Perangilah Roh Pelit Saya Menemukan Orang Tua Saya Nenek Ternyata Pelit Lebih pelit Dari saya Pelit Kuadrat Jadi Itu Harus Diputuskan Tapi Tidak Bisa Berhenti Hanya Sampai Disitu Lalu Mendadak Saya Jadi Murah Hati Gak Bisa Saya Harus Dilatih Saya Harus Melatih Diri Saya Saya Harus Memaksa Diri Saya Untuk Memberi Wah Itu Gak Gampang Gak Gampang Musuhnya Mamon Itu Gak Gampang Hari Demi Hari Kadang Elah Saya Jatuh Saya Gagal Saya Itungan Saya Pakai Pikiran Tapi Lambat Lambat Tuhan Bawa Saya Bertumbuh Bertumbuh Dan Saya Gak Tahu Kenapa Ya mungkin Satu Tahun Lebih Belakangan Ini Tuhan Itu Mulai Taruh Hati Yang Lebih Berbelas Kasian Berempati Jatuh Iba Kepada Orang-orang Yang Memang Tidak Seberuntung Saya Dalam hal Ekonomi Istri Saya Sampai Heran Oh Iya Tadi Oh Ngasih Itu Ngasih Berapa Segini Kok Bisa Ya Itu Semua Karena Tuhan Semua Karena Tuhan Apalagi Dengan Adanya Pandemi COVID-19 Ini Tuhan Itu Bawa Saya Untuk Melihat Semakin Melihat Ternyata Saya Ini Diberi Nafas Hidup Ini Bukan Untuk Hidup Saya Sendiri Pribadi Bukan Mentok Untuk Hanya Anak Dan Istri Orang Tua Untuk Bisnis Pekerjaan Saya Bahkan Untuk Pelayanan Gereja Tuhan Lahirkan Saya Supaya Saya Memiliki Dampak Yang Jauh Lebih Luas Daripada Itu Untuk Jadi Berkat Buat Kota Bahkan Bangsa Buat Generasi Buat Masyarakat Sekitar Kontribusi Apa Yang Saya Bisa Berikan Dulu Kalau Saya Misalnya Ada Dari Pemerintah Misalnya Nyodorin Apa Itu Apa Ya Pokoknya Itulah Kudumbaya Riki Sebisa Mungkin Saya Nawar Sudah Sudah Sampai Seperti Itu Aja Ditawar Tapi Sekarang Saya Belajar Saya Pun Juga Belajar Untuk Taat Pajak Saya Belajar Ketika Saya Berkewajiban Untuk Membayar Iuran Pemerintah Sekian Ya Sudah Saya Berikan Ketika Warga Di kampung Saya Meminta Sumbangan Tadinya Dulu Karena Saya Juga Lihat Tidak Bisa Tidak Itu Saya Terpengaruh Atau Saya Lihat Sosok Dari Bapak Saya Wah Sudah Wah Ini Kita Dagang Aja Sepi Akhirnya Saya Melihat Iya Saya Berpikir Saya Memberikan Sekian Itu Tidak Akan Membuat Saya Langsung Kekurangan Tetapi Saya Justru Saya Menabur Sebuah Benih Yang Sangat Baik Bukan Hanya Secara Kebaikan Secara Hubungan Bukan Hanya Memberikan Kontribusi Secara Nilai Sosial Kemasyarakatan Tapi Kita Dipanggil Kita Untuk Menjadi Berkat Buat Orang Lain Sehingga Kita Bisa Menyentuh Jiwa-jiwa Lewat Kasih Yang Kita Berikan Secara Nyata Dengan Berkat Yang Tuhan Berikan Kepada Setiap Kita Memang Saudara Di Musim Corona Ini Tidak Bisa Dipungkiri Banyak Sektor Dari Saudara-saudara Dari Warga Masyarakat Itu yang Terdampak Sekali Tetapi Saya Percaya Kita Memiliki Tuhan Jehova Jireh Tuhan Yang Sanggup Mencukupkan Menyediakan Sehingga Kita Bisa Terlus Menjadi Saluran Berkat Buat Orang Lain Amin Saudara Kita Buka Di Dalam Ulangan Pasal Yang Ke 15 Ulangan Pasal Yang Ke 15 Ulangan Pasal Yang Ke 15 Ayat Yang Ketujuh Sampai Ayat Yang Kesebelas Saya Akan Bacakan Saja Terjemahan Bebasnya Secara Langsung Dari Terjemahan The Message Mungkin Kalau Ditampilkan Yang Bahasa Indonesia Gak Apa-apa Saya Akan Bacakan Terjemahan Dari The Message Ketika Seseorang Yang Sedang Di Dalam Kesukaran Atau Membutuhkan Bantuan Di Tengah Tengah Orang Sebangsamu Yang Mana Kamu Tinggal Di Negeri Yang Tuhan Berikan Kepadamu Jangan Pura-pura Memandang Ke Arah Yang Lain Jangan Membuang Muka Jangan Pura-pura Gak Lihat Jangan Jangan Pegang Erat Erat Dompet Ya sudah Tau lah Maksudnya Pandanglah Ayat 8 Pandanglah Lihatlah Dia Bukalah Dompet Pinjamkan Seberapa Yang Dia Butuhkan Ayat 9 Jangan Jangan Hitung Hitungan Jangan Dengarkan Suara Egoismu Yang Berkata Oh ini Hampir 7 Tahun Tahun Penghapusan Hutang Itu ya Hukum Taurat Dan Akibatnya Membiarkan Orang-orang Yang Kekurangan Sesamamu Yang Kekurangan Menolak Untuk Menolong Mereka Maka Dia Akan Berteriak Kepada Tuhan Mendapatkan Perhatian Dari Tuhan Akan Engkau Dan Akan Apa yang Engkau Perbuat Dan Dosa-dosamu Ayat 10 Berikan Dengan Limpahnya Dengan Bebasnya Dengan Spontan Gak Usah Dipikir-pikir Dulu Diitung-itung Dulu Jangan Punya Hati Yang Pelit Cara Kamu Menangani Perkara-perkara Seperti Ini Itu Akan Memicu Berkat Tuhan Dalam Segala Hal Yang Kau Perbuat Dalam Semua Pekerjaan Mu Ayat 11 Karena Selalu Ada Orang Miskin Dan Orang Yang Berkebutuhan Di antara Kamu Itu Sebabnya Aku Perintahkan Kepadamu Selalulah Selalu Untuk Bermurah Hati Bukalah Dompetmu Dan Tanganmu Berikan Kepada Sesamamu Tetanggamu Yang sedang Dalam Kesukaran Tetanggamu Yang Miskin Sesamamu Yang Berkekurangan Nah Sedara Seringkali Kan Kita Ini Pakai Ayat Firman Tuhan Tapi Untuk Kepentingan Kita Sendiri Untuk Membenarkan Motif Kita Sendiri Jadi Alibi Contohnya Ini Ayat Dikutip Sama Tuhan Yesus Ya Sedara Ayat 11 Sebab Orang-orang Miskin Yang Bahasa Indonesia Tidak Hentinya Akan Ada Di Dalam Negeri Itu Ini Dikutip Sama Tuhan Yesus Orang Miskin Akan Selalu Ada Padamu Tetapi Apa Yang Diperbuat Oleh Perempuan Ini Itu Tidak Akan Selalu Terus Menerus Ada Kesempatan Seperti Itu Percembahan Bebas Apa Yang Dilakukan Perempuan Ini Dia Mengurapi Aku Menyiapkan Untuk Kematian Ku Nah Kita Seringkali Pakai Firman Itu Tuhan Aja Bilang Orang-orang Miskin Kan Selalu Ada Dimana-mana Ada Segala Zaman Ada Terus Yang Yang Lebih Penting Persembahan Buat Tuhan Kalau Persembahan Buat Gereja Dengan Senang Hati Tapi Ketika Keluar Dari Gedung Gereja Ketemu Tetangga Yang Minta Bantuan Lihat Orang Yang Berkekurangan Lalu Hatinya Tidak Terketuk Saya Percaya Bukan Itu Yang Tuhan Mau Tuhan Mau Supaya Ayat Yang Kita Baca Tadi Hari-hari Terakhir Ini Sekalipun Memang Secara Ekonomi Sulit Tetapi Kita Belajar Untuk Memberi Dengan Limpahnya Memberi Beyond The Limit Maka Ayat 4 Itu Baru Akan Terjadi Ayat 4 Tolong Ditampilkan Kita Baca Bersama Ayat 4 2 3 Maka Tidak Akan Ada Orang Miskin Di Antaramu Sebab Sungguh Tuhan Akan Memberkati Engkau Di Negeri Yang Diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Untuk Menjadi Milik Busaka Ayat 4 Ini Baru Akan Menjadi Kenyataan Apabila Kita Lakukan Ayat Ayat Yang Tadi Saya Bacakan Saudara Tuhan Akan Memberkati Hidup Saudara Tetapi Kita Belajar Untuk Memperbesar Kapasitas Hati Untuk Memberi Untuk Menabur Untuk Memberkati Dulu Kita Ikut Seminar Isakar Akhir Zaman Baik Itu Sangat Baik Tetapi Kalau Kapasitas Hati Kita Dalam Memberi Tidak Bisa Mengimbangi Mengikuti Kapasitas Hikmat Dalam Berbisnis Dalam Bekerja Yang Tuhan Berikan Repot Saudara Tuhan Tuhan Tidak Mau Kita Menjadi Laut Mati Cuman Ada Input Terus Tidak Ada Output Amin Saudara Tuhan Mau Hari-hari Ini Kita Beyond The Limit Tujuan Akhirnya Adalah Kita Menjadi Berkat Saya Mau Cerita Saya Tutup Dengan Cerita Ini Belum Lama Kami Melayat Ke Mamah Dari Jemaat Kami Dan Itu Yang Melayat Saudara Luar Biasa Banyaknya Sampai Kami Memilih Beberapa Hari Mundur Tidak Pas Hari Hanya Karena Begitu Ramainya Dan Ketika Kami Melayat Kami Ngobrol Dan Anaknya Ini Cerita Banyak Kepada Kami Kepada Saya Cerita Apa Yang Dilakukan Oleh Mamahnya Yang Meninggal Dari Semasa Mudanya Mamahnya Ini Bukan Bukan Orang Kaya Tapi Dari Mudanya Itu Sudah Memiliki Hati Yang Penuh Belas Kasian Kepada Orang Yang Berkekurangan Biasalah Orang Chinese Itu kan Bisanya Dagang Akhirnya Dia punya Kiosk Di pasar Dia Berjualan Tetapi Bertahun Tahun Terakhir Mungkin Belas Tahun Belas Puluh Mungkin Puluh Tahun Terakhir Sebelum Dia dipanggil Pulang Oleh Tuhan Yang Menjadi Prioritas Hatinya Pergi Ke Pasar Itu Bukan Untuk Buka Kiosk Jualan Dapat Untung Tapi Dia Itu Bisa Ketemu Sama Orang Orang Sederhana Dan Membagikan Nasi Bungkus Setiap Hari Dia bagikan Nasi Bungkus Itu 30-40 Porsi Kalau Tidak Salah Kalau Bisa Masak Sendiri Masak Sendiri Tapi Seringkali Karena Sudah Usia Dia Beli Dan Kemudian Tinggal Dibagikan Siapa Saja Yang Mau Tukang Parkir Tukang Pikul Kuli Kuli Bongkar Sopir Angkot Ojek Kusir Delman Dokar Bok Bok Gendong Itu Sore Hari Ketika Dia mau Tutup Kiosnya Ketemu Bok Gendong Jalan Lewat Dia Lihat Sayurnya Itu Masih Penuh Di Gendong Dipanggil Sama Dia Mbak Kamu Jualan Apa Sayur Ini Dah jam Segini Itu Kok Masih Banyak Ya Dari Tadi Pagi Sudah Iter Yang Beli Sedikit Sini Sini Itu Berapa Yang Dipikul Itu Harganya Berapa Semua Ya Seginilah Tak Beli Semua Itu Dibeli Semua Sudara Sayurnya Itu Dimakan Sendiri Banyak 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 Itu Dimakan Sendiri Enggak Dipegang Sama Dia Udah Sore Kan Gak Mungkin Dimakan Sendiri Mau Masak Seberapa Ya Toh Dia Lihat Lagi Orang Lewat Yang Kira Kira Orang Nggak Punya Dipanggil Sini Kamu Tak Kasih Sayur Nih Kacang Panjang Caisim Itu Dilakukan Setiap Hari Sebulan Sekali Itu Dia Bagikan Beras Minyak Sebakolah Itu Berapa Puluh Kilo Saya Dengar Gitu Saya Melongo Saya Nggak Nyangka Saudara Tante Ini Padahal Dia Lakukan Itu Dari Dia Muda Belum Kenal Tuhan Yesus Dan Saya Kagum Tapi Saya Juga Tertemplak Saya Bisa Lihat Mengacah Diri Saya Betapa Betapa Egoisnya Saya Hidup Saya Ini Dipenuhi Hanya Dengan Rencana Demi Rencana Untuk Diriku Dan Diriku Untuk Kepentinganku Dan Kepentinganku Untuk Kesenanganku Dan Kesenanganku Beda Banget Sama Tante Ini Yang Memikirkan Orang Lain Begitu Rupa Padahal Bukan Pendeta Bukan Orang Kristen Yang Wah Benar-benar Datang PW Seminggu Tiga Kali Datang Ke gereja Pagi Sore Streaming Setiap Hari Enggak Saudara Disitu Saya Tertemplak Dan disitu Saya Berdoa Tuhan Aku Enggak Mau Tuhan Hidupku Ini Tuhan Bawa Naik Mengalami Hal-hal Yang Ajaib Tapi Cuman Mentok Sampai Diri-diri Saya Saya Mau Saya Jadi Berkat Buat Orang Lain Tuhan Saya Belajar Praktek Saudara Ketika Saya Dapat Email Dari Sebuah Yayasan Meminta Donasi Untuk Bantuan Gempa Di Sulawesi Barat Saya Transfer Ketika Salah Satu Pemimpin Di Tempat Ini Tiba-tiba Mengirimkan Foto Dari Penduduk Daerah Yang memang Diadopsi Yang Sedang Dibagikan Sembako Pemimpin Di Tempat Ini Tanya Mau Enggak Kamu Terbeban Barangkali Kamu Terbeban Untuk Memberkati Saya Berdoa Saya Taburkan Saudara Saya Bersaksi Sekalipun Saudara Sekalipun Akibat Covid-19 Ini Jujur Penjualan Di Toko Saya Itu Memang Menurun Tetapi Kemarin Kami Belum Lama Kami Menyelesaikan Pembukuan Sepanjang Tahun 2020 Tadinya Jujur Saudara Saya Itu Secara Feeling Karena Saya Belum Lihat Angkanya Yang Secara Exact Saya Mikir Wah Ini Ini Pasti Drop Banyak Turun Cukup Banyak Saya Kaget Saudara Ketika Saya Lihat Jujur Saudara Turun Memang Turun Tetapi Saya Nggak Nyangka Turunnya Itu Relatif Sedikit Padahal Saya Dengar Teman Saya Dulu Sama-sama Di Youth Di Jakarta Mereka Bilang Ada yang Guyonan Gini Di WA Group Aku Mah Sama Virus Corona Nggak Takut Aku Lebih Takut Sama Tagian Rumahku Cicilan Rumahku Setiap Bulannya Itu Dia Sampai Ngomong Gitu Saya Bersyukur Saya Lakukan Apa yang Menjadi Bagian Saya Saya Percaya Yang Saya Lakukan Itu Masih Belum Seberapa Tapi Tuhan Sudah Menyatakan Kesetiaannya Tuhan Itu Tuhan Yang Tidak Pernah Berhutang Tuhan Itu Tuhan Yang Berjanji Dan Dia Menepati Bahkan Hukum Ini Saya Katakan Ini Hukum Hukum Tabur Tuai Siapa Yang Memberi Banyak Dia Akan Diberi Tidak Usah Dibuka Ayatnya Tidak Selesai Nanti Tapi Saya Bisa Lihat Bukan Hanya Tuhan Perlakukan Hukum Ini Berlaku Hanya Untuk Orang Kristen Aja Tidak Saya Bisa Lihat Hidup Dari Om Saya Om Agak Jauh Di Jakarta Belum Sungguh Sungguh Jadi Anak Tuhan Tapi Hidup Diberkati Karena Saya Lihat Orangnya Itu Penuh Belas Kasian Dia Lagi Nongkrong Di depan Rumahnya Ngerokok Ngobrol Sama Siapalah Yang lewat Gitu Ada Orang Minta-minta Ditanyain Diajak Ngobrol Bukan Dikasih Cuman Hanya Orang Kayak Ngasih Buat Pengemis Sudara Dikasih Sekian Ratus Ribu Yang Marah-marah Itu Istrinya Terus Tapi Saya Bisa Lihat Hidupnya Diberkati Luar Biasa Saya Percaya Firman Tuhan Itu Tidak Berubah Firman Tuhan Itu Ya Dan Amin Kalau Saudara Memberi Dengan Motivasi Yang Benar Firman Tuhan Katakan Saudara Sedang Memiutangi Tuhan Dan Tuhan Tidak Bisa Tidak Akan Memberkati Saudara Yang Percaya Katakan Amin Yang Setuju Katakan Lebih Kuat Lagi Amin Amin Saudara Yes To be honest We are Struggling Sejujurnya Karena Pandemi Kita memang Berjuang Dalam hal Pekerjaan Ekonomi Tidak 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 Mudah But We believe We survive By God's Grace Tapi kita Percaya Kita akan Survive Kita akan Terus Diberkati Tuhan Dengan Berkat Yang Daripada Tuhan Amin Sedara Yuk kita Apaget Paget Putiri Tidak 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 Terima kasih.